yo Halo kalian semua bersama saya lagi Profesor Wai dan kali ini kita akan membahas tentang time manajemen teman ini waktu di video sebelumnya saya sudah membahas tentang sistem-sistem dan organisasi yang disitu bisa kalian terapkan mungkin untuk apa namanya itu mengorganisir mengatur dari tugas-tugas kalian ya sebenarnya bukan tugas namanya task ya task itu kegiatan ya pokoknya itulah tuduli sekalian nah oke di video kali ini saya akan membahas tentang kekuatan ya bukan kekuatan sebenarnya tapi apa namanya power power itu daya ya daya itu Joule dibagi detik oke oke enggak 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 jadi eh dalam ya seperti yang mungkin kita pahami sendiri bahwa kita melakukan apapun itu memerlukan sebuah usaha atau mungkin memerlukan sebuah power usaha itu sendiri nggak mungkin kita melakukan sesuatu yang enggak ada usahanya karena kenapa karena pasti ada yang menghambat contohnya anda mendorong mobil dan mobil itu kan bergerak malah mau mobil fisika Oke yang langsung aja deh pokoknya intinya ketika kalian melakukan sesuatu itu semuanya ada usahanya bahkan kalian melakukan manajemen waktu itu sendiri itu Iya sebenarnya manajemen waktu itu enggak enggak akan berguna kalau kalian nggak bisa memanage atau mengatur waktu kalian sendiri dan waktunya udah bagus tetapi kok ternyata disitu malah membuat kalian capek atau ya jadinya produktivitas kalian pasti akan berkurang di dalam situ kan Nah itu yang kita harus kondisikan juga daya kita nah dalam tubuh manusia sendiri kita memiliki ada apa namanya itu berbagai macam daya atau kekuatan yang pertama mungkin kekuatan fisik ya fisik terus kemudian ada yang mungkin kekuatan apa namanya itu kekuatan mental kekuatan pikiran dan juga yang ketiga adalah kekuatan emosi nah tiga buah kekuatan ini harus kita jaga sedemikian rupa sehingga disitu ketika kita disitu melakukan sebuah manajemen waktu melakukan semua kegiatan itu ya kita harus menjaga tiga kekuatan ini sehingga disitu bisa seimbang jangan sampai sehingga kalian disitu mengerjakan sesuatu meskipun fisik kalian memiliki power memiliki daya yang kuat tetapi ketika mental kalian disitu mungkin tidak tidak apa namanya itu tidak sanggup untuk melakukan sebuah daya-daya yang kuat seperti itu ya pastinya ya kalian mungkin akan akan cepat capek nyentuhnya ketika kalian mungkin eh fisik kalian kuat-kuat untuk mengetik tetapi pikiran kalian itu nggak nggak kuat untuk memikirkan algoritma yang romit atau ya seperti itu itu ya ya kalau seperti itu pasti capek sendiri meskipun fisik kalian kuat tuh ya fisik kalian emosi kalian kuat tetapi mental kalian nggak kuat untuk melakukan coding ya ya pasti capek dan mungkin fisik kalian disitu kuat mungkin apa yang menguras emosi itu mungkin merawat anak ya merawat anak itu menguras emosi sekali mungkin fisik kalian kuat-kuat mengendong anak kuat untuk meis pokoknya kuat untuk merawat bayi lah dan mental kalian tuh kuat kalian memiliki pikiran-pikiran Oh anak itu pengetahuan-pengetahuan anak itu ketika mungkin dia ee harusnya itu kita membersihkannya seperti ini seperti ini mental kalian kuat tetapi emosional kalian itu nggak kuat nggak kuat denger anak bayi nangis nggak kuat disitu itu rengeannya diam kamu diam ya 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 capek sendiri nanti ketika energi kalian itu nggak atau mungkin fisik kalian emosi kalian kuat energi dari mental kalian itu kuat tetapi energi fisik kalian nggak kuat contohnya lari lari kan kuat berlari eh bukan kuat berlari kuat kita memikirkan teori-teori berlari dan waktu itu emosi kita juga sedang cernih juga tidak tidak terganggu apapun tapi visi kita disitu nggak memungkinkan untuk berlari ya ya seperti itu jadinya malah sama memberatkan badan kita nah intinya disini ketika kalian melakukan sebuah manajemen waktu kalian harus juga memperhatikan kekuatan dan kekuatan dari tiga aspek ini ketika kalian mungkin tugas kalian disitu sebagai mungkin guru olahraga ya artinya ketika kalian disitu melakukan manajemen waktu kalian juga harus memperhatikan aspek ini oh saya saya mungkin jam 2 sampai bukan jam 2 jam 2 olahraga apa jam 9 sampai jam 10 itu saya mengajarkan olahraga mungkin sepak bola nah artinya kalian harus mengkonsentrasikan waktu jumlah energi fisik kalian itu untuk olahraga ya antara jam 9 sampai jam 10 entah jam 7 8 9 itu ya jangan jangan digunakan untuk kegiatan fisik yang berat-berat contoh ketika mungkin kalian disitu membimbing murid untuk olahraga disitu berenang tapi sebelum berenang kalian disitu sudah lari-lari duluan ya enggak apa-apa sebagai pemanasan tapi larinya sampai capek berenang kram tenggelam nah ya kan membahayakan diri sendiri Nah itu harus kalian kalian perhitungkan juga dalam manajemen waktu kalian Nah kenapa kok seperti itu ya karena ketika ya seperti tadi tenggelam tadi ketika kalian tidak mempunyai cukup energi yang melakukan suatu kegiatan ya pastinya tubuh kalian akan menanggung akibatnya dan ini enggak enggak hanya terbatas kepada kekuatan yang fisik juga loh tetapi kekuatan mental dan juga kekuatan emosional itu juga penting contoh ketika mungkin kalian disitu mengajar anak Tika anak Tika mengajar itu berarti kalian harus menyiapkan energi emosional ekstra untuk mengajar anak Tika itu kalau kalian disitu mungkin di awal-awal bangun sudah energi emosional kalian sudah terkuras dengan anak-anak kecil dari mungkin dari tetangga yang tiba-tiba anaknya ada yang ramis sehingga membuat kalian disitu panas atau mungkin ya ada mungkin apalagi ada orang-orang di jalan rai yang disitu ngabur jalannya sehingga membuat kalian juga panas itu kan menguras energi emosional kalian Nah ketika datang yang mau mengajar dalam keadaan seperti itu ya pastinya membahayakan tubuh kalian dan juga mungkin membahayakan anak-anak ajar kalian itu ke kalian nggak akan bisa maksimal melakukan hal yang seperti itu ketika energi emosional kalian habis dan juga energi mental juga penting sekuat apapun otak kalian sampai profesor severe sekalipun itu juga memiliki batasan nggak mungkin dia disitu itu menggunakan otaknya 100% kayak Lucy aja yang menggunakan ya udah mungkin apa yang membutuhkan otak ya membutuhkan energi mental membutuhkan energi mental ya contohnya mungkin membuat laporan membuat laporan itu membutuhkan regi mental untuk meneliti angka-angka dan disitu ada iya banyak sekali kalau kalian seperti itu ya pastinya ketika apa namanya itu ada tugas yang seperti itu kalian harus menyiapkan energi mental ekstra supaya kalian disitu tidak tidak capek tidak kepala kalian enggak pening dan pastinya enggak enggak pening itu malah kan disitu mungkin jadi kalian enggak jadi teliti ketika energi kalian mental kalian itu kurang untuk meneliti itu nah seperti itu nah oke mungkin seperti itu saja oke di video kali ini kalian sudah belajar tentang bagaimana kita memanage mengatur energi kita supaya disitu sesuai dengan kebutuhan dan pasti energi itu ada tiga seperti tadi dan ketika kalian melakukan manajemen waktu jangan lupa juga kalian harus melakukan manajemen energi oke untuk video-video mungkin seperti itu saja jangan lupa like dan subscribe untuk video selanjutnya yang maksudnya lebih menarik lagi kontennya dengan aktif dan trik yang mungkin lebih aktif lagi dalam video series kalian semua terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa